Pemerintah Kabupaten Sintang memastikan akan mengevaluasi sektor perkebunan untuk kepentingan masyarakat. Hal yang akan ditinjau ulang adalah terkait luasan perizinan perusahaan sawit. Tidak hanya itu, tata kelola area yang berada di sekitar tanah dan hutan milik warga juga akan diawasi. Kebijakan ini diambil demi menghindari perampasan hak yang mungkin saja dilakukan oleh pihak perusahaan. Upaya ini juga untuk mempercepat program pembuatan sertifikat PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain hak guna usaha perkebunan, Pemkap juga akan memantau kemitraan petani bersama pihak kooperasi. Faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat pada saat ini adalah di sektor perkebunan. Sintang memiliki 46 perusahaan perkebunan. Saat ini, bentuk tata kelola bagi para petani di sekitar perkebunan, masyarakat di sekeliling perkebunan, perlu menjadi perhatian yang serius saat ini. Ada indikasi yang terjadi, luasan areal perusahaan sekiranya mereka memiliki 20 hektare, sebagai 20 ribu hektare contoh. Mereka sudah bebaskan dan pola GRTT mereka 10 ribu hektare, mereka tanam itu 5 ribu hektare, berarti yang GRTT ada 5 ribu hektare yang tidak tertanam. Ini sudah terindikasi penelantaran hak atas tanah. Lalu bagi lahan yang belum mereka bebaskan, tetapi sudah mereka lakukan HGU, nah ini berarti kan perampasan hak masyarakat. Saat ini tercatat sebanyak 46 perusahaan perkebunan beroperasi di Kabupaten Sintang. Seluruh perusahaan ini dituntut dapat membantu mensejahterakan masyarakat, terutama tidak melupakan hak atas masyarakat, termasuk terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.